Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya kali ini kembali gue mau menunjukkan bagaimana caranya melakukan waypoint mission dengan GSPark ini waypoint mission nya lumayan agak jauh sekarang dari mulai kompleks rumah gua sampai ke pasar chip utap punya rencananya berapa lama nanti like nya langsung aja di simak videonya Oke sekarang kita mau waypoint ke arah chip utap langsung aja di check off hai 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 langsung aja kita record yang kita mau waypoint ke arah chip utap bismillahirrahmanirrahim Hai recognition ke pasar chip utap setting para ininya assistant with root Hai recognition complete return to home speednya paling kenceng 36 langsung aja kita apply apply lagi ya sudah mulai jalan anh Hai confident 감 Never hai 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 baş hai 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 Dieu hai 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 ya sudah mulai jalan ke titik kedua di Pasar Ciputat sana guys dan FPV nya mungkin nggak nyampe sana tapi 90 meter coba kita lihat masih dapet FPV nya di 240 meter 300 meter masih dapet 400 meter ya sinyal loss udah mulai loss 400 meter putus nyambung ya 500 meter sudah loss aircraft sudah disconnected tapi dia tetap masih jalan Insyaallah kita hitung berapa lama kita nunggu sampai dia balik lagi sambil nunggu kopi dulu kali guys ya ini tetap gue arahkan ke arah sana karena nanti dia datangnya dari sana terlalu kerap kok hai 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 nasi diskonektif dari di jarak 470 meter gitu hilang sinyal diskonektif karena ini mainnya juga di daerah kerumahan jadi banyak rumah ini Wifi nya jadi terganggu jadi nggak begitu jauh banget kalau di Hai kalau di Waypoint machine nya itu selama flight timenya itu sekitar 6 menitan karena jaraknya 3500an kilometer selamat menikmati selamat menikmati nah sudah mulai balik guys FGV nya sudah mulai dapat lagi dia sudah lagi mengarah sini di jarak 500 meter masih design nya sedang balik kesini sekarang di jarak 400 meter pas 400 meter ketinggian 91 meter saya sedang balik kesini tadi mulai dapat lagi di jarak 500 meter lagi mulai dapat sinyal nya jadi benar-benar lost tadi it is connected selama beberapa menit tadi saya lihat timernya kurang lebih 4 menit kita menanti nah dia sudah di atas kita sudah 50 meter di atas kita dan dia mau sudah sampai di titik terakhir dan bakal langsung balik return to home nah ini lagi return to home lagi balik ke kita nah kita turunin aja kameranya nah ini di atas kita ini rumah rumah saya di atas ini di stop aja jadi kurang lebih tadi 4 menit aircraft nya low signal 4 menitan tapi dia tetap lanjut mission waypoint nya dan alhamdulillah balik lagi jadi gak usah takut nah itu sudah di atas nih kalau kalian lihat aircraft nya sudah di atas yang penting pastikan nah ini precision landing nya nyala coba kita lihat seberapa dekat dengan titik H coba kita lihat seberapa dekat dengan titik H mendaratnya baterai tersisa eh kayaknya bergeser wah ya lumayan lah lumayan gak gak deket banget karena ini ini apa alingan rumah juga mungkin jadi tadi pas berangkat GPS nya kurang begitu ini kurang begitu ngelock posisi home point nya oke sudah melakukan penerbangan 3555 meter bisa baterai di 35% tadi tadi awal berangkat di 90an persen lah lumayan sekarang di matiin dulu dekat jadi gak perlu takut pakai waypoint guys yang penting yang perlu harus kalian perhatikan itu adalah pasang ini ini guys namanya battery buckle battery buckle itu biar baterainya gak copot saat terbang sama apa lagi ya ya kondisi cuacanya mendukung lah kayak gini nih gak ada angin gitu kan jadi kalau terbang jauh kalian gak khawatir dia pasti balik gitu tidak melawan angin istilahnya soalnya takutnya kalau melawan angin bakal speednya tuh berkurang jadi takutnya kayak ketahan angin gitu gak sesuai speed yang kita tentukan baterainya keburu habis di jalan guys oke segitu aja videonya jangan lupa klik like share comment and subscribe my channel see you on the next video bye 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 selamat menikmati